Pemirsa kami juga sudah terhubung dengan Kabit Humas Polda, Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo. Selamat sore, waktu Indonesia Barat, Pak Kabit. Selamat sore, ya. Selamat ketang, waktu Indonesia bagian timur. Oke, Pak Kabit, posisinya jika di WIT sekarang, waktu Indonesia Timur, sudah menunjukkan sekitar pukul 6 ya Pak ya. Sedangkan proses evakuasi biasanya akan sangat sulit dilakukan pada malam hari, khususnya di daerah-daerah hutan seperti ini. Skenarionya seperti apa malam hari ini, Pak? Jadi, kami masih menunggu konfirmasi juga terkait dengan di mana lokasi masing-masingnya dari pesawat tersebut, dalam kontaknya di mana. Memang urusan laporan awal yang kami dapat bahwa pesawat SEMIR tersebut itu berangkat dari Bandara Elelin menuju ke Distrik Poi, Kabupaten Jalimu, dengan membawa penumpang sekitar 4 orang berangkat sekitar 10-15 waktu di sebagian timur. Nah, setelah 10 menit kurang lebih, itu terus kontak. Nah, ini memang agak utap ya, artinya wilayah Jalimu ini termasuk daerah pergunungan. Yang tentunya untuk lapangan pencarian, itu kalau untuk malam hari itu tidak bisa benar. Karena daerah ketinggian dan pergunungan yang dengan vegetasi yang sangat lembas. Oke. Pak Kabit, ada informasi bahwa lokasi ditemukannya pesawat yang sedang tayang di layar kami ini adalah tidak jauh dari Poik, ya Pak, di Papua Pegunungan. Bagaimana situasi di sana, Pak? Apakah ini dekat dengan permukiman atau memang di tengah hutan? Terkait dengan hal tersebut, kami memang masih mencari informasi mendekat menunggu. Laporan dari Kapolres yang sedang sedang berkoordinasi dan melakukan upaya untuk melakukan... Baik, baik. Pak Kabit, berarti untuk sementara laporan dari Pak Kapolres apa, Pak? Perkembangan ya, Pak. Ya, untuk dari Kapolres memang baru menyampaikan laporan awal, demikian saya sampaikan tadi di awal. Ya, saat ini kami belum mendapatkan akibat perkembangannya. Tapi kalau kami setelah nanti, semoga ada perkembangan baik dari upaya pencari terhadap pesawat yang mencari. Baik. Pak Kabit, jika kita melihat video yang sedang ditayangkan ini kan kondisi masih siang ya, Pak ya. Jadi pada saat berhasil ditemukan lokasinya, ini di jam berapa ya, Pak? Ya, terusnya dengan hal tersebut, kami memang masih menunggu... ...untuk serangan pastinya ya. Saya belum bisa sampaikan tadi yang saya sampaikan. 10 menit dari pesawat itu lepas landas dari bandara pukul 10.15. Waktunya sebatas bulan ya, kurang lebih kukul 10.30 ya. Oke. Oke, berarti ini belum diketahui kapan jam pasti ketika pesawat ditemukan ya, Pak ya? Atau seperti apa? Ya, benar sekali. Kita masih menunggu laporan pesinya. Oke. Pak Kabit, ada informasi bahwa sebenarnya alat-alat yang bisa digunakan oleh tim evakuasi itu masih berada di Jayapura. Ini strateginya memang akan menunggu dulu alat atau akan menggunakan alat yang sudah ada di POI, Pak? Ya, saat ini kami masih melakukan koordinasi terkait dengan alat tersebut. Ini belum menjelaskan ya. Nanti ini nama-nama, dari dia selamat datang itu lebih paham. Baik. Pak Kabit, berarti untuk saat ini sudah bisa kita klirkan bahwa tidak akan dilakukan evakuasi malam hari ini juga ya, Pak? Ya, tentu saja tidak mungkin. Sangat-sangat tidak mungkin untuk dilakukan evakuasi pada malam hari ini. Demikian. Baik. Pak Kabit mengenai... Ya, silahkan. Baik. Pak Kabit mengenai manifest, apakah sudah ada info, Pak? Pak Kabit, kami masih menunggu perkembangan dari sana, Pak. Dan mudah-mudahan juga mungkin kalau memang bisa alatnya sudah sampai, kita doakan bersama itu bisa terjadi pada malam hari ini. Terima kasih Kabit Humas, Polda, Papua, Kombespol, Ignatius, Beni, Adi, Prabowo, untuk bersama kami di Breaking News.